Menteri dalam negeri meminta agar kepala daerah tidak lengah dan terus berupaya menekan angka inflasi jelang bulan Ramadan. Menurut Tito, dua hal penyebab terjadinya inflasi di daerah, yakni kurangnya suplai barang dan lonjakan permintaan di masyarakat. Meskipun ada peningkatan mantuman dari bulan ke bulan, dari bulan Januari ke Februari naik ya, sedikit 0,34 persen. Nah kemudian beberapa komoditas yang menjadi perhatian kita adalah beras, kemudian cabai, telur ayam beras, daging ayam beras, dan minyak goreng. Itu yang paling utama kita atensi, tapi setiap daerah berbeda-beda juga. Oleh karena itulah kita perlu rapat dengan semua daerah, agar setelah rapat ini selesai, semua daerah di tingkat pusat kita melaksanakan sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Kementerian pertanian, perdagangan, barang pangan, gerakan pasar murah, dan lain-lain. Tapi untuk tingkat lokal, dekan-dekan kepala daerah sebagai ketua tim pengendali inflasi daerah masing-masing, segera melaksanakan rapat korenasi wilayah masing-masing. Tujuannya agar kita yakin betul bahwa Ramadan dan Hari Raya ini, pasokan tetap tersedia bahan pokok penting dan harganya terjangkau oleh masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.